Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Mari kita berdoa bersepakat Tuhan terima kasih hari ini Tuhan Kami mau menyembahmu Tuhan bersama-sama Tuhan Karena kami tahu ya Tuhan Engkau adalah satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan Mari Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan Yang menyembah Tuhan saat ini Biarlah semua boleh mengalami hadirat dan kuasa ilahi Melawat, menyembuhkan setiap orang yang sakit Memberikan kelegaan kepada setiap orang yang berbeban berat Betul-betul kami hanya datang kepadamu Tuhan Sebab kami tahu hanya Engkau yang dapat kami andalkan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus kami mengucap syukur Haleluya Amin Betapa dasyat Engkau Tuhan Pencipta segala yang ada Dulu sekarang sampai selamanya Hanya Engkau Tuhan Tak terselami, tak terselami pikiranmu Tak terukur panjang setiamu Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Sembah engkau Yesus Hanya engkau Allah di hidupku Tidak ada yang lain, hanya kami Hanya engkau Tuhan Selamanya kau tetap Allah Walau dunia semua bergoncang Sebuah bergoncang Tak tergoyahkan kau tetap Allah Mari bapak ibu yang di rumah berikan tepuk tangan Buat Tuhan kita yang dasyat Katakan betapa dasyat Betapa dasyat engkau Tuhan Mencipta segala yang ada Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Sungguh tak terselami Tak terselami pikiranmu Tak terukur panjang setiamu Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Hanya engkau Tuhan Ku sembah engkau Yesus Hanya engkau, hanyalah engkau Hanya engkau Malah ini Sungguh-sungguh Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Hanya engkau Tidak engkau Tidak engkau Walau dunia semua bergoncang Semua bergoncang Hanya engkau Tak ternyata tergoyangkan Berbigila kata kata Sepertinya Bạn engkau Tidak engkau Hanya engkau Halah di hijutku Tidak ada yang lain Hanya kami Tuhan Hanya engkau Tuhan Selamanya Tak tetap malam Walau dunia selam pun Tapi semua berpuncaman Tak tergoyahkan Kau tetap Malam Tidak ada yang lain Kusembangkan Hanya engkau Tidak ada yang lain Halah di hidupku Amin Tidak ada yang lain Hanya kau Hanya engkau Tuhan Selamanya Selamanya Kau tetap malam Walau dunia Walau dunia Semua berkenca Tak tergoyahkan Kau tetap Allah Kau tetap Allah Kau tetap Allah Kau tetap Allah Mari kita sembah dia Kami menyembahmu Tuhan Kami menyembahmu Sebab kebesaranmu Melatasi lahir Sebab kemuliamu Dinyatakan Di segala bangsa Terpujilah namamu Terpujilah namamu Kau takkan tergoyang 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 Sebab kemuliamu Kau takkan tergoyang Kau takkan tergoyang Kau takkan tergoyang Walau seibu reba di sisiku Kau tetamlah alat menolongku Walau sepuluh ribu reba di kananku Tanganku goyang sebab Yesus Walau seribu reba di sisiku Kau tetamlah alat menolongku Walau sepuluh ribu reba di kananku Tanganku goyang sebab Yesus Sertamu Tidak pernah ku ragukan Kasih setiapmu ya Tuhan Setiap waktu dalam hidupku Tak pernah kau tinggalkan Meski lagi tak paksuran Tak pernah kau tinggalkan Dalam diriku Walau seribu reba di sisiku Kau tetamlah alat menolongku Amin Walau sepuluh ribu reba di kananku Tanganku goyang Walau seibu reba di sisiku Walau seibu reba di sisiku Kau tetamlah alat menolongku Walau seibu reba di sisiku Walau seibu reba di sisiku Sekali lagi Lebih percaya lagi katakan Walau seibu reba di sisiku Walau seibu reba di sisiku Kamu tetamlah alat menolongku Walau seibu reba di sisiku Tidak ada ku Tak akan ku goyang Sebagai suara Tak akan ku goyang Tak akan ku goyang Sebagai suara Katakan aku tak akan goyang, tanganku goyang sebagai susu seraku Terpujilah kau ya Tuhan, terpujilah kau ya Tuhan Kau tinggalkan aku yang setia yearni yang sama aku Kami tak akan goyang, kami tak akan tenang, Yesus berdolong Kami tak akan tenang, Yesus berdolong Seolahnya Tawalah kami berlampau, apakah pengolongkul Walau sepuluh ribu pebat di kananku Tak akan kugoyang sebab Yesus nantang Katakan, tak akan goyang, tak akan goyang sebab Yesus nantang Takkan dengan iman bukan tekan, takkan kugoyah, sebab Yesus sertaku Haleluya Haleluya Pujianku, terpujianku semua Yohanes 4 ayat 27-54 Pada waktu itu datanglah murid-muridnya Dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Tetapi tidak seorang pun yang berkata Apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ Mari lihat, disana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telahku perbuat Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota Lalu datang kepada Yesus Sementara itu murid-muridnya mengajak dia Katanya Rapi, makanlah Akan tetapi ia berkata kepada mereka Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Bukankah kamu mengatakan Empat bulan lagi tibalah musim menuai Tetapi aku berkata kepadamu Lihatlah sekelilingmu Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai Sekarang juga Penuai telah menerima upahnya Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa Yang seorang menabur dan yang lain menuai Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan Orang-orang lain berusaha Dan kamu datang memetik hasil usaha mereka Dan banyak orang Samaria dari kota itu Telah menjadi percaya kepadanya Karena perkataan perempuan itu Yang bersaksi Ia mengatakan kepadaku Segala sesuatu yang telah ku perbuat Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus Mereka meminta kepadanya Supaya ia tinggal pada mereka Dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya Karena perkataannya Dan mereka berkata kepada perempuan itu Kami percaya Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan Sebab kami sendiri telah mendengar dia Dan kami tahu Bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia Dan setelah dua hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea Sebab Yesus sendiri telah bersaksi Bahwa seorang Nabi tidak dihormati di negerinya sendiri Maka setelah ia tiba di Galilea Orang-orang Galilea pun menyambut dia Karena mereka telah melihat segala sesuatu Yang dikerjakannya di Jerusalem Pada pesta itu Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea Dimana ia membuat air menjadi anggur Dan di Kapernaum ada seorang pegawai estana Anaknya sedang sakit Ketika ia mendengar Bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea Pergilah ia kepadanya Lalu meminta Supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya Sebab anaknya itu hampir mati Maka kata Yesus kepadanya Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat Kamu tidak percaya Pegawai estana itu berkata kepadanya Tuhan datanglah sebelum anakku mati Kata Yesus kepadanya Pergilah anakmu hidup Orang itu percaya akan perkataan Yang dikatakan Yesus kepadanya Lalu pergi Ketika ia masih di tengah jalan Hamba-hambanya telah datang kepadanya Dengan kabar Bahwa anaknya hidup Ia bertanya kepada mereka Pukul berapa anak itu mulai sembuh Jawab mereka Kemarin siang pukul satu Demamnya hilang Maka teringatlah ayah itu Bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya Anakmu hidup Lalu ia pun percaya Ia dan seluruh keluarganya Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus Ketika ia pulang dari Judea ke Galilea Tuhan Yesus Terima kasih untuk pagi hari ini Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima Dari malam sampai dengan pada pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan Dimanapun mereka berada Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka Jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan Dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini Kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan Dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini Berkati setiap pemimpin yang ada Kami percaya Bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih Kami juga berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka Bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka Terima kasih Tuhan Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena Engkau lah yang ampunnya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya